Buya Yahya menjawab Buya izin bertanya pada hakikatnya khidmat itu untuk menghilangkan kesombongan namun Buya apa jadinya jika khidmat yang dijalankan malah menumbuhkan kesombongan dalam diri seseorang syukur Buya atas jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka mungkin ada hubungannya dengan kajian semalam masalah kitab ta'alim khidmatnya seorang murid dengan guru itu memang benar-benar harus ada tujuannya itu karena Allah Karena guru adalah syiar Allah Maka Yang termasuk kolongan ini termasuk disebut ta'alim syiar Allah Maka kalau kita menghormati guru kita ini ya kita ini kan karena Allah Nah kapan munculnya orang yang khidmat kepada gurunya ulama'nya kok masih sombong? Karena bukan karena Allah dia Karena mencari kedekatan saja masalah dunia dia Na'udhu billah dan rugi Sehingga kalau seorang santri murid itu mengabdi kepada gurunya benar karena Allah Dia gak akan berubah Bahkan di uji seperti apapun tetap saja Karena dia ngerti urusannya dengan Allah Keliatannya dengan gurunya Tapi urusannya keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu Karena ini ulama'nya Misalnya ulama' ini ulama' Allah Jadi gak akan berubah Makanya biasanya lihat Kalau orang yang khidmat kepada ulama' atau guru itu menjadikan dia sombong Gak bisa istiqomah karena bukan karena Allah Dia sama gurunya itu sedikit dah ditoleh saja sudah langsung bubar dia Hengkang dia Ditegur sedikit langsung merut Nah karena bukan karena Allah dan dia rugi gak ada gunanya Berarti salah niatnya Kalau memang pengabdianya kepada gurunya itu adalah benar Karena Allah gak akan menjadi sombong Bahkan menjadi tawaldu Merasa diam Karena aku mungkin merasa Karena aku orang yang dianggap dekat kepada guruku Maka aku harus Lebih baik dari yang lainnya Itu kesadaran Cuman ada orang sifat yang jelek Tidak kenal Allah Tidak kenal kemuliaannya sesungguhnya Sehingga kedekatan dengan ulama' Akan menjadikan sebab kesombongan Atau menjadikan sebab dia berbuat yang tidak baik Itu bukan Ini berlaku kepada bukan saja kalangan santri Misalnya ada seorang tokoh ulama' Ada orang dekat dengan ulama' bukan karena Allah Karena melihat ulama' ini punya koneksi banyak Kalau saya pengen dagang Saya harus dengar Dukat sama kiai Nanti kalau saya merasa dekat Nanti kemana-mana saya dipercaya Bisnis saya lancar Ada begitu Karena kiainya kiai yang Karismatik punya koneksi banyak Jadi duduk dengan kiai Tujuannya hanya untuk itu Oh baik Nggak suha dia segala macam Bukan karena Allah Rugi dia Hanya karena apa? Cari koneksi Cari Wah yang duduk sama kiai ini kok Kayaknya bisnis-bisnis handal nih Wah saya pasar Ya bener maksudnya Dijualan nanti Wah kiai ini punya pasar banyak nih Saya punya produk nih Deket sama kiai Karena ingin jual produknya Ada model-model begitu Bukan karena Allah Hati-hati Tapi kalau orang dekat dengan ulama' Karena Allah maka lihat Allah akan curahkan keberkahan Seperti yang kita belajar di semalam Dalam kitab ta'alim Akan Allah beri keberkahan Yang tidak pernah diduga-duga Allah beri ilmu ladunni Pemahaman yang benar Dan Allah angkat derajatnya Karena apa? Mantawaduk Mantawaduk Barang siapa yang tawaduk Bukan tawaduk Tawadukan Tawaduk sesungguhnya Maka rufa'ullah Tawaduk itu sesungguh di hati Bukan berarti setiap orang Yang kepalanya merunduk Begitu tawaduk Bisa saja dia sombong Orang dia sambil merundukkan kepala Sambil ngomong begini kok Di sini tidak ada orang yang tawaduk Seperti saya Itu hakikat kesombongan Orang dia Kediatanya merundukkan kepala Tapi menganggap paling tawaduk Dia sombong Hati-hati Tapi tawaduk Mantawaduk Barang siapa yang tawaduk Dengan sesungguhnya Rufa'ullah Allah akan angkat Derajatnya tinggi-tinggi Terima kasih